Pemirsa hingga kini belum ada satupun warga dari 400-an korban pinjaman fiktif yang melapor ke Polres Garut. Namun 358 warga sudah terverifikasi tidak ada pinjaman ke PNM. Sisanya 49 warga belum terverifikasi. Senin siang Polres Garut mendalami dan meminta keterangan korban pinjaman fiktif warga desa Sukabak di Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. Para korban dikumpulkan di Aula Desa. Dengan sistem sampling, masing-masing tiga orang di setiap kelompoknya dimintai keterangan. Setelah satu korban mengaku dimintai keterangan terkait pinjaman fiktif di mana korban terbagi menjadi 16 kelompok. Polres Garut maupun Polsek Tarogong Kidul saat ini belum menerima satupun laporan korban pinjaman fiktif padahal posko telah ditirikan. Polisi pun belum bisa memastikan nilai kerugian dan belum bisa memeriksa saksi karena belum ada laporan korban yang merasa dirugikan. Sampai dengan saat ini kita belum menerima laporan. Ini juga dari PNM masih dihitung untuk kerugiannya berapa dan siapa-siapa yang memang menurut hasil dari klarifikasi mereka yang memang benar-benar melakukan pinjaman dan yang tidak melakukan pinjaman. Dari 400-an korban pinjaman fiktif, 358 warga terverifikasi tidak ada pinjaman ke PNM, sementara 49 warga belum terverifikasi. Sebelumnya 407 warga suka bakti menjadi korban pinjaman fiktif. Data mereka dicatut oleh Oknum diduga ketua kelompok meminjam uang ke PT Permodala Nasional Madani ratusan ribu hingga 2 juta rupiah per orang. Dari Gerujo Barat, I.I. Solihin, Ainews melaporkan.